Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina serukan kepada seluruh tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam aksi Solidarity Sport Day di Monas pada Ahad 21 Juli 2024. Aksi Solidarity Sport Day ini merupakan upaya seruan untuk menolak keikutsertaan Israel dalam ajang Olimpia de Paris yang akan berlangsung 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina yang ditengarai oleh Din Samsudin bersama sejumlah ormas Islam dan organisasi kemasyarakatan gelar konferensi pers aksi Solidarity Sport Day. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina Din Samsudin mengajak kepada seluruh lintas agama, ormas Islam, dan organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk bisa hadir untuk menyerukan aksi Solidarity Sport Day pada Ahad 21 Juli di Silang Monas, Jakarta. Menurut Din Samsudin, aksi Solidarity Sport Day yang akan digelar di sekitar Monas, Jakarta Pusat merupakan bentuk untuk menolak Israel dalam ajang Olimpia de Paris pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang. Aksi tersebut juga merupakan bentuk untuk memberikan suara tekanan publik maupun global atas aksi genosida atau pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang kini belum usai. Saya ingin kami sampaikan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina akan merupakan perjuangan panjang, nyaris seperti Long March, yang kita tidak tahu sampai kapan, Tapi kita berharap dalam waktu segera akan berakhir sejalan dengan kemerdekaan negara Palestina dan dihentikannya penjajahan, kekejaman, dan pembantean oleh tentara Zionis Israel Nah saudara-saudara oleh karena itu perjuangan solidaritas kita dari Indonesia lewat RIBP akan terus menerus kita lakukan Baik dalam aksi-aksi besar maupun aksi-aksi yang lebih kecil termasuk aksi-aksi dari elemen-elemen masyarakat Khususnya ke depan kedudukan besar Amerika Serikat yang diakini berada di belakang Israel dan menampilkan standar ganda Membela kepentingan Israel dan berstandar ganda dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina Nah untuk itu setiap ada event yang besar terkait Israel kita turun melakukan aksi Seperti pada tanggal 21 Juli beberapa hari lagi adalah untuk memberikan suara tekanan publik secara global Sehubungan dengan akan diadakannya agenda dunia Yaitu nama resminya Olympic Games Paris 2024 Nah suara kita adalah agar Israel ditolak keikut sertaannya To stop and to expel Israel from these Olympic Games Paris 2024 Yang ingin kita suarakan dan banyak kalangan di dunia ini Sebagaimana disebut tadi oleh Pak Oke Setiadi Bahkan ada kelompok dari negara-negara yang cinta kebenaran dan keadilan Akan datang ke Paris untuk memboikot dan menolak dihadirkannya kontingen Israel pada Olimpiadi tersebut Mengapa jelas jawabannya dapat diduga tidak ada lain Karena Israel sudah berlangsung berapa bulan Sembilan bulan melakukan genocide Genosida Pembantean terhadap rakyat Gaza Tidak hanya orang tua bahkan kaum wanita dan anak-anak Dan bahkan tempat-tempat ibadat Seperti masjid dan gereja dihancurkannya Ini sungguh merupakan tragedi kemanusiaan Yang melampaui batas Dan oleh karena itu Tidak sewajarnya negara tersebut Menjadi ikut serta Atau ikut serta pada Olimpiadi Yang pada dasarnya Mengadu kebolehan dalam bidang olahraga Tapi sekaligus menunjukkan sportivitas Apa yang terjadi di Gaza Di luar nilai-nilai sportivitas Oleh karena itulah ARIBP Atas nama rakyat Indonesia Lintas agama Suku Profesi Bahasa Dan budaya Kita menolak Keikut sertaan Israel Pada Olimpiadi Paris 2024 Yang akan dimulai Tanggal 26 Juli Sampai dengan 11 Agustus 2024 Aksi tolak Israel Dari Olimpiadi Paris 2024 Yang akan digelar Pada Ahad 21 Juli 2024 Akan dimulai Pada pukul 5.30 Waktu Indonesia Barat Dan dibuka Dengan kegiatan istigosa Kemudian Akan ada semacam Kegiatan teatrical Untuk turut serta Merasakan penderitaan Masyarakat di Palestina Dan akan ada Penampilan seni dan budaya Yang ditampilkan Kegiatan yang akan digelar Merupakan aksi damai Dan mengajak siapa saja Terut serta Menyuarakan penolakan Pada Israel Untuk mengikuti Olimpiadi Paris Oleh sebab itu Seluruh lintas agama Formas Islam Dan organisasi masyarakat Dan seluruh elemen Masyarakat Indonesia Diharapkan untuk hadir Untuk menggaungkan Penolakan terhadap Israel Yang hingga kini Terus melakukan Pembantaian terhadap Masyarakat Gaza Yang tidak berdosa Pohar Ariski Yunus Pryonggo Memberitakan dari Jakarta Allahu akbar Allahu akbar Terima kasih telah menonton